Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan mencatat selama periode Natal dan Tahun Baru 2020 jumlah penumpang maskapai penerbangan menurun 6,51 persen atau hanya mencapai 5,12 juta penumpang. Penurunan jumlah penumpang maskapai penerbangan ini diakui Sekretaris Dirjen Perhubungan Udara Nur Isnin karena banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan moda transportasi lain yang diagap telah mengalami perbaikan. Meski demikian Kementerian Perhubungan menilai penurunan jumlah penumpang pesawat terbang ini cukup baik. Pasalnya Kementerian telah memprediksi penurunan jumlah penumpang maskapai penerbangan hingga 8,4 persen. Dengan makin baiknya pelayanan dari moda yang lain sehingga memang sejak awal, yaitu laut, peta api, jalan, dengan semakin baiknya kita sejak awal sudah prediksi malah mungkin kita prediksi kita adalah minus 8,4 persen. Namun Alhamdulillah ternyata kepercayaan pabrik masih juga ada di udara juga ada, yaitu hanya turun minus 6,5. Jadi lebih dari daripada prediksi kita. Meski terjadinya penurunan jumlah penumpang, Kementerian Perhubungan mencatat, on time performance atau ketepatan waktu pesawat diakui cukup bagus. Dengan mencapai 74 persen di tengah kondisi cuaca yang tidak bagus. Dari Jakarta, Ritkan Warti, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!